Hai guys balik lagi di 3Dream Indonesia nah di video kemarin yang speedpinting kemarin itu ada yang nanya gimana caranya untuk membuat gambar seperti ini nah jadi di video kali ini saya akan ajar kalian cara mengefek gambar jadi seperti ini seperti gantungan kunci ya simak terus oke video ini sebenarnya udah ada di channel resmi Ibis Penek jika kalian mau lihat yang versi aslinya kalian tinggal cari aja di channel official resmi dari Ibis Penek itu ya di sini saya cuman remake menjadi versi bahasa Indonesia nah sayangnya untuk versi aslinya itu menggunakan Ibis Penek yang versi lama bukan versi baru dan versi lama dengan versi yang baru itu mekanismenya berbeda sih jadi caranya agak sedikit berbeda nah jadi langsung saja kita mulai nah sebelum kita mulai di sini gua beringatkan walaupun gambarnya itu simpel tapi caranya enggak sesimpel yang kalian bayangkan ya jadi jika kalian sudah siap lanjut aja nah pertama-tama yang perlu kalian eh siapkan itu itu adalah tentu saja adalah gambarnya ya Nah di sini saya sengaja menggunakan gambar yang sudah saya pakai kemarin ya untuk menunjukkan gimana caranya jika kalian baru selesai menggambar gitu terus kemudian kalian pengen efek menjadi gantungan kunci seperti ini gambar apapun sebenarnya bisa kalian bisa pakai gambar PNG yang kalian download dari Google atau semacamnya kemudian kalian juga bisa pakai foto kalian terus kalian crop atau kalian potong ya terus kalian efek jadi seperti ini juga bisa juga ya dan itu keren kalau dijadikan sebagai foto profil ya lumayan buat pamer-pamer di Instagram gitu ya Nah jadi bahan yang pertama yang kalian siapkan itu adalah gambar tentunya ya dan setelah gambar tentu saja materialnya yang ini ya yang kayak kain ini sebenarnya nggak pakai kain ini juga bisa tapi yang paling ikonik dan paling identik itu tentu saja ya pakai kain kayak gini ya Nah di sini gua akan hilangin aja semuanya jika kalian sudah selesai menggambar seperti ini ya langkah berikutnya adalah kalian harus menggabungkan gambar ini menjadi satu layer ini kan layarnya terpisah-pisah di folder kan kalian gabungkan menjadi satu layer jadi seperti gambar PNG gitu ya seperti gambar PNG nah caranya kalian tinggal tap icon yang gua kotakin itu setelah itu kalian pilih dua yang paling bawah terserah mau pilih yang mana ya yang gua kotakin itu kalian tinggal tap aja dan nanti akan menjadi satu layer nah setelah itu kalian hilangin aja layer folder nya ya tapi jangan dihapus cuman di hilangin aja atau nggak diperlihatkan aja dan jika udah selesai seperti ini kalian tinggal tap icon yang gua kotakin itu untuk transformasi ya pakai fitur transformasi nah setelah itu kalian bisa sesuaikan ukurannya berapa gitu ya kalian bisa scale segala macam dan pindah posisi ya Nah seperti ini jika udah selesai centang aja Hai nah jika udah selesai di centang seperti ini ya kemudian kalian klon aja layarnya atau copy layarnya yang menjadi dua kalian tap icon tadi yang gua kotakin tadi setelah itu kalian pilih yang klon layer seperti ini nah jika udah selesai seperti ini kalian cari material ya Nah di sini gue udah punya material namanya adalah damage jeans damage jeans kalau nggak salah susah banget ngomongnya bahwa bahasa Inggris soalnya ya pokoknya jeans lah ya cara ngedapetinnya kalian tinggal tap icon material yang ada di pojok kanan atas paling pojok seperti ini ya Nah ini udah ada di riwayat kalau kalau di semua seperti ini kalian tinggal Scroll kebawah dan cari yang namanya material patterns dan kemudian kalian tinggal tap aja yang color ya material material patterns yang color kemudian kalian tinggal Scroll kebawah artinya color itu yang ada warnanya kayak gini Scroll aja kebawah sampai kalian menemukan bertuliskan jeans damage jeans nah ini dia nah kalian bisa lihat itu kan damage jeans kalian tinggal tap aja seperti ini dan ini kan kotaknya enggak keseluruhannya biasanya sih orang normal pasti akan di scale atau di perbesar gitu ya Nah tapi di sini kalian bisa tap fitur yang mengulangi seperti ini ya kalian bisa lihat itu akan terulang ya yang gua kotakin itu nah ini akan terulang nah jika udah selesai kalian tinggal tap centang aja oke langkah berikutnya kalian tinggal tap aja ya eh gambar yang paling bawah maksudnya maksud saya tuh ini kan ada dua kan ada dua gambar yang sama kan ya kalian tap yang paling bawah seperti ini ya paham ya kalian tinggal tap aja gambar yang paling bawah seperti ini dan kemudian kalian masuk ke menu filter filter dan pilih yang gaya yang bertuliskan gaya ya kalau versi bahasa Inggris kalau versi bahasa Inggris itu style kemudian kalian geser ke kiri atau kalian tinggal geser-geser aja dan cari yang coretan luar ya seperti ini yang bertuliskan coretan luar seperti ini dan untuk warnanya pakai warna putih ya pakai warna putih dan kalian bisa centang aja kalau udah selesai kalian juga bisa ubah ukurannya tadi ya pokoknya yang tebal lah ya biar akriliknya itu efek akriliknya itu kelihatan gitu nah jika udah selesai seperti ini kalian masuk ke fitur penggaris ya itu ada di pojok kanan atas yang nomor dua dari kanan yang ini waktu itu ada yang nanya gitu Bang bagian penggaris itu dimana gitu kan kan aneh kan masa pakai aplikasi ini enggak tahu bagian penggaris dimana Nah kalian pakai yang lingkaran ya lingkaran jangan yang oval ya yang lingkaran seperti ini dan kemudian kalian taruh di pinggir-pinggirnya ya terserah kalian mau tahu taruh dimana nih kalau gua sih taruh di sini aja seperti ini ya Nah setelah itu kalian ubah ukurannya ya di sini pakai yang gede ya yang flattipan kasar untuk kuasnya dan ubah ukurannya cara untuk mengetahui ukurannya kalian tinggal gores aja seperti ini dan tambahin gede lagi gores lagi gitu gua rasa udah pas seperti ini ya Nah jika udah selesai kalian tinggal menaktifkan aja ya Nah oke seperti ini aja ya ini untuk ring gantungannya gitu ya untuk penempatan rantainya gitu Nah oke udah selesai dan sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya ya sama-sama ngefek juga sih Oke langkah berikutnya itu kita efek pinggiran ini ya atau coretan luar ini menjadi seperti akrilik gitu ya seperti akrilik atau intinya seperti apa itu namanya ya pokoknya akril lah kaca akrilik kalau nggak salah namanya itu lupa sih ya pokoknya itu ya tapi ini ringnya kayaknya kurang gede ya jadi gua akan gedein lagi caranya adalah layer ini ya yang ada coretan luarnya ini kalian copy lagi kalian klon layer ini ya kalian copy kemudian yang kalian copy ini ya kalian tab yang baru saja kalian copy kalian masuk ke menu filter seperti ini dan tetap di bagian gaya ya kemudian kalian cari yang bersinar dalam seperti ini nah seperti ini ya nah bersinar dalam ini kalian ubah warnanya menjadi biru gelap ya karena apa karena disini saya menggunakan background berwarna biru jadi saya pakai warna biru gelap nah jika misalkan saja saya pakai background warna merah atau mungkin background warna coklat saya akan pakai coklat gelap atau merah gelap jadi seperti itu nah ini juga kalian bisa atur untuk ketebalannya ya ketebalan cahayanya gitu ya sinarnya atau efeknya kalian bisa atur dan jika udah selesai kalian bisa centang aja nah oke langkah berikutnya apa langkah berikutnya adalah kalian klon layer ini ya ya kalian bisa lihat itu udah kelihatannya bersinar dalamnya ya yang klon layer bersinar dalam ini kalian langsung copy aja atau klon layer seperti ini jadiin dua nah jika udah kalian jadiin dua seperti ini yang paling atas itu kalian ubah warnanya caranya itu ada dua ya yang pertama itu kalian pakai filter terus kalian masuk ke warna dan kalian pilih yang ubah warna tapi untuk cara yang paling mudah itu kalian pakai alphalock alphalock ini akan mengunci bentuknya jadi cuman bentuknya aja yang diubah warnanya gitu ya nah seperti ini nah jika udah selesai kalian pilih warna putih dan kemudian kalian gunakan flat tipen kasar dan ukurannya pilih yang paling gede kemudian kalian tinggal blok aja semuanya seperti ini nah oke seperti ini ya nah terus jika udah selesai seperti ini terus gimana bang nah kalian masuk ke menu layer lagi terus yang paling bawah ini ya kalian bisa lihat kan ini kan yang paling bawah ini yang coretan luar tadi itu opacity nya kalian turunin setengah seperti ini nah udah kelihatan kayak kaca kan nah jika misalnya saja ini kurang kurang tipis ya kalian bisa turunin lagi nah seperti ini kalian juga bisa turunin terus sampai kalian mendapatkan tekstur yang kalian mau gitu ya seperti ini nah kan ini kan masih kurang hidup ya masih kurang hidup gitu ya nah jadi caranya itu yang ini ya kalian tap lagi yang bersinar luar namun warnanya yang biru itu ya itu kalian tap terus kalian tinggal transformasi aja kalian pilih tap icon transformasi yang gua kotakin itu kalian tinggal tap kemudian kalian tinggal geser dikit seperti ini ya nah kalian tinggal geser dikit aja kalian mau gesernya ke arah mana terserah ya nah seperti ini ya intinya untuk menciptakan bayangan terserah mau cahayanya dari mana nah kalau dari kanan cahayanya ya kalian gesernya ke kiri tapi kalau cahayanya dari kiri kalian gesernya ke kanan nah pokoknya seperti itu ya nah disini kalian tinggal sesuaikan aja geser dikit nah seperti ini ya nah jika udah selesai setelah itu kalian bisa tap centang aja oke ini udah hampir jadi nah lihat kan cuy ya ini udah selesai nah jika misalkan saja kurang memuaskan gitu ya kalian bisa ubah lagi kalian bisa transformasi lagi dan kalian bisa sesuaikan lagi sesuai keinginan kalian gitu ya nah oke contohnya seperti ini nah jika udah selesai seperti ini terus apa bang ya setelah itu kita bisa pergi ke menu layer lagi dan kalian tap layer yang paling atas yang untuk gambar ya gambar yang paling atas ini itu nggak diafek apa-apa jika kalian perhatikan dari tadi itu kalian klon lagi aja ya kalian tinggal klon lagi seperti ini nah setelah itu kalian tap yang paling bawah ini dan kemudian kalian pangkas supaya mengikuti layer yang ada di bagian bawah ini ini adalah layer yang ini ya yang bersinar luar namun warnanya putih ya dan setelah itu yang ini yang kalian pangkas ini kalian tap lagi ya ingat ya kalau kalian pangkas layer itu perhatikan dulu layer yang kalian pangkas dan layer yang ada di bawahnya jika kalian asal tap aja terus kalian pangkas gitu maka layer yang bagian atas ini akan mengikuti layer yang bagian bawah bentuknya maksudnya ya jadi jika layer sketsa kemudian kalian pangkas layer color ya tentu saja sketsanya akan berubah warnanya karena yang layer colornya kalian pangkas jadi layer colornya itu akan mengikuti layer sketsa bentuk layer sketsanya ya jadi hati-hati kalau pakai layer pangkas ini layer pangkas ini krusial ya sangat memprihatinkan gitu kalau misalnya saja kalian nggak paham nanti gambar kalian bisa acak-acakan gitu nah oke kita lanjut ya nah disini kan udah di apa namanya udah di ini kan udah dipangkas nah kita cek lagi coi ya kalau bisa posisinya seperti ini ya biar kalian bisa melihat secara keseluruhan setelah itu kalian tap layer yang dipangkas itu tadi dan kemudian kalian bisa gunakan fitur transformasi yang gua kotakin itu kalian tinggal tap aja dan setelah itu apa setelah itu kalian bisa perbesar perbesar seperti ini nah seperti ini ya nah kalian bisa lihat disitu ya di bagian pinggir-pinggirnya itu itu ada warna kuning dan warna-warna lain kan itu digunakan untuk menciptakan pantulan ya pantulan dari gambar yang ada di tengah ini gitu ya untuk menciptakan pantulannya ya kalian tinggal ya pokoknya kalian tinggal geser sedikit aja seperti ini nah seperti ini ya kalian tinggal perluas aja ya kalian tinggal scale gini perbesar bukan di apa nam diperkecil atau diapakan gitu ya diperbesar aja nah seperti ini jika udah selesai seperti ini kalian bisa langsung jentang aja oke jadi ya jadi kalian bisa lihat ya ini nah ini efeknya nah jika kalian lakukan seperti ini itu nanti tujuannya itu untuk membuat pantulan dari gambar yang ada di tengah ini ya supaya bisa terpantulkan disitu gitu jika misalkan saja ini kurang bagus ya kalian bisa ubah-ubah lagi gitu ya nah oke jadi untuk pembuatan akriliknya itu udah selesai sekarang kita gunakan yang digunakan untuk membuat rantainya ya oke sekarang kita buat bagian rantai sama ring rantainya ya jadi untuk rantainya itu sebenarnya udah ada di brush ya jadi di versi terbaru di versi 9.3 itu ada rantai brush khusus untuk membuat rantai jadi lebih mudah nah disini kita langsung aja cari ya ada di bagian paling bawah soalnya oke disini gue akan percepat aja supaya bisa lebih dapat ya oke ini dia disini kita sudah berada di bagian rantai ya ada banyak rantai ini kalian bisa pakai aja nah disini gue pakai yang rantai 4 warna ya yang ini untuk membuat rantainya nah disini itu tunggu ini salah cuy nah disini kalian tambah layer aja ya pisah layernya ya pisah layernya untuk layer rantainya khusus gitu nah kalian bisa langsung aja gitu ya pakai seperti ini ya nah disini kalian juga bisa pakai apa itu namanya warna yang kalian suka ya disini gue pakai warna putih ya kalian juga bisa pakai warna abu-abu biar kelihatan lebih gelap gitu nah seperti ini nah terserah ya mau pakai warnanya seperti apa oke posisikan bagian ujung rantainya ini agak renggang ya dari sini ya dari lingkarannya ini karena disini kita akan buat ringnya ntar ya nah jika udah selesai seperti ini kita buat ringnya aja ya kita buat ringnya nah pertama kita bisa tambah layer lagi ya untuk jaga-jaga coi ya untuk jaga-jaga jaga-jaga karena nanti kita akan hapus gitu ya nah setelah itu kita buat ringnya untuk ringnya sendiri disini gue pakai kuas yang namanya itu pasta 3 nah kita scroll lagi kita scroll lagi dan kita cari kuas yang namanya pasta 3 nah ini ya ini ya yang pasta 3 ini kalian tap aja dan jika udah kalian tap kalian bisa tambah layer tepat di atas layer rantai ini ya buat jaga-jaga gitu karena nanti akan di hapus sebagian dan kalian bisa pakai warna putih atau abu-abu terserah ya karena warnanya itu tergantung gitu kesukaan kalian nah seperti ini ya karena disini saya pilih yang pasta 3 itu karena bentuknya itu mirip kayak ring yang digunakan pada apa itu namanya pada gantungan kunci gitu ya itu kan ada cincinnya itu ya mirip kayak gitu lah kalian bisa pakai yang 2 ya bentar ya nah kalian bisa pakai yang 2 ini atau yang 3 ini terserah kalian mau pakai yang mana atau yang 1 juga boleh pokoknya di pasta ini ya di sekitar pasta ini 1 sampai 4 ini nah disini gue pakai yang 3 aja nah setelah itu kalian aktifkan penggaris lingkaran seperti ini ya dan kemudian kalian tinggal sesuaikan aja sesuai dengan ini ya lingkarannya ini ya nah seperti ini terus kalian tinggal langsung lingkarin aja dan jika misalkan saja terlalu besar ya seperti ini kalian bisa kecilin dikit gitu ya nah ini udah pas menurut saya dan langsung pergi ke ujungnya untuk bikin yang lain ada 2 soalnya lingkarannya ya nah seperti ini oke ini udah selesai dan jika udah selesai kalian langsung matikan aja penggarisnya dan kita hapus bagian kita hapus bagian inilah kenapa tadi saya pisah ya ini ya tadi saya pisah tidak saya gabungkan dengan satu layar dengan ini layar ini ya layar rantai itu karena akan dihapus akan dihapus bagiannya nah pergi ke penghapus kemudian kita hapus bagian aja biar kelihatannya tertutup gitu loh ya kayak gini ya nah kalian bisa lihat ini hapus bagian aja oke nah jika udah selesai seperti ini ini kita bisa gabungin ya kedua layar ini kita bisa gabungin aja tap icon yang ini yang ini ya yang gue kotakin itu tap aja kemudian kita clone clone seperti ini ya terus kita pakai alpha lock terus kita pakai warna yang seperti ini ya rada gelap seperti ini nah kita ubah pen kita ke pen yang kasar flatypen kasar seperti ini buat ngeblok buat ngeblok seperti ini nah bisa lihat ya seperti ini nah tujuannya apa bang kita akan bikin settingnya atau apa itu namanya bayangannya gitu ya setelah itu kita geser geser ke bawah ya di bawah yang satunya ini kan ini ada dua nah kita bisa geser salah satu kalau yang di bawah ya geser ke atas kalau yang di atas ini geser ke bawah nah cara gesernya itu ada garis tiga itu ya yang gue tunjuk itu itu kalian tinggal tap aja terus kalian tinggal geser tap tahan terus geser seperti ini nah seperti ini ya terus blend mode nya kalian ubah pakai gandakan seperti ini untuk bikin efek bayangan gitu terus kemudian kalian tinggal geser sedikit aja ya dengan tap icon transformasi yang gue tunjuk itu nah yang ini setelah itu kalian bisa geser sedikit ke bawah disesuaikan ya cuy ya disesuaikan seperti ini jika udah selesai centang aja dan setelah itu kalian bisa rapikan lagi ya kalian bisa rapikan dikit-dikit nah ini kan rada apa namanya oh lupa cuy ya alpha lock nya belum gue not active kalau alpha lock nya enggak diaktifin itu ntar enggak bisa enggak bisa diapa-apain liat-liatnya ya ini yang paling jelas ya ini bayangan ini enggak bisa diapa-apain kalau alpha lock nya itu diaktifkan nah tapi kalau alpha lock nya di non aktifkan seperti ini itu bisa ditambah nah seperti ini cuy ya itu kesalahan sering terjadi sih dan bahkan kadang ada yang sampai bingung gitu ini gimana gitu kan ya enggak usah pusing ya tinggal cari tahu aja gitu cari tahu semisalkan kayak gini kan kalau misalkan saja kalian pilih layer perhatikan bagian-bagian yang aktif gitu ya jadi jangan sembarangan atau ntar kalian malah bingung lagi nah oke jadi ini udah selesai nah seperti ini ya hasilnya ini mirip seperti gantungan kunci akrilik gitu ya ya ini memang ini warna putihnya itu tadi ketebalan itu cuy ya terlalu tebal jadi warna gelapnya ini enggak kelihatan gitu nah di sini tujuannya di apa namanya dibikin kayak gini ya dipisah-pisah kayak gini itu supaya bisa di edit ulang gitu ya jadi enggak enggak apa namanya kalian enggak perlu kayak ah salah terus di ulang lagi gitu kan tujuannya supaya bisa di edit ulang dipisah-pisah layernya itu tapi susahnya itu kalau udah terlalu banyak layer itu malah jadi bingungin jadi bingungin malah kalau terlalu banyak layer nah pokoknya kayak gini ya contohnya kayak gini dan hasilnya seperti ini kalian bisa praktekan aja gimana menurut kalian caranya cukup ribet bukan banyak sekali fitur yang kalian pakai bahkan kalian harus mondar-mandir ke fitur filter dan juga ke bagian layer jadi kalian harus menguasai dua ini ya dua fitur ini fitur filter dan juga layarnya kalian harus eh layer maksudnya layarnya kalian harus kuasai kalau enggak ya bakal bingung cara untuk bikin kayak gini ini kesannya kayak efek gantungan kunci akrilik jadi kayak gini ini ya lumayan keren gue sih pengen sih ya bikin karakter sharo ini jadi gantungan kunci akrilik ini ya kayaknya keren tuh buat dijual oke jadi cukup sekian ya video yang bisa gue berikan kepada kalian semua jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau dan follow semua akun sosial media gue juga jika kalian pengen tahu gambar-gambar gue yang lain atau kegiatan gue juga ya dan jika kalian mau pesen gambar DM gue aja di Instagram ntar link pembayarannya gue akan kasih kalian ada linknya khusus ntar atau jika kalian mau beli karya-karya gue gue juga berkarya di Shutterstock di Redbubble dan juga di karya Karsa kalian bisa klik linknya yang ada di deskripsi itu salah satunya kalau untuk Redbubble untuk produk kalau untuk Shutterstock itu untuk 2 dimensi karya seni 2 dimensi kalau untuk karya Karsa juga 2 dimensi karya seni 2 dimensi tapi kalian bisa pesen gue secara pribadi di karya Karsa oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih karena sudah menonton sampai akhir bye bye guys